Sejak kami selalu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan RT02, Dusun 1 Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Mora Jambi, Provinsi Jambi. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 9,5 hektare. Guna memadamkan api, petugas gabungan yang dipimpin Kabuposek Sungai Bahar Selatan, Ibtu Yohane Chandra, berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Selain melakukan pemadaman api di lokasi yang masih terbakar, petugas juga langsung melakukan pendinginan. Hal ini untuk memastikan api tidak kembali muncul. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Masyarakat, juga berupaya melakukan penyekatan dan memastikan api tidak merembet ke tempat lain. Kondisi lahan yang kering, pembosan, angin kencang, dan minimnya peralatan untuk memadamkan api menjadi kendala dalam proses pemadaman hutan dan lahan ini. Petugas hanya memiliki alat pompa air sebanyak 1 unit, selang air sepanjang 200 meter, dan ember 5 unit. Sekarang 9-10 hektare. Kalau langkah kita dari kepolisian, kita sudah memeriksa saksi-saksi, dan kita sudah serahkan dan limpahkan ke pores untuk melakukan pendalaman. Ya, kita kesulitan dalam menyiapkan mesin atau alat penyemprot, plastikingan yang dibakar, tapi kita masih pendalaman siapa yang membakar, apakah ada untuk sengaja atau tidak. Saat ini, petugas sudah memasang garis batas polisi di lokasi kejadian, dan tegang mengusut penyebab terjadinya kebakaran. Peninggiran juga terus dilakukan dari pantau, terutama terhadap sisa kayu yang terbakar yang masih mengeluarkan asap. Atas peristiwa ini, Kapolosek pun berharap agar warga tidak membuang puntu rokok di sembaran tempat, dan juga tidak dengan sengaja membakar untuk membersihkan atau membuka lahan garapan, agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di kawasan bahan selatan, terutama saat musib gemarau ekstrim seperti saat ini. Harapan kami sebagai musikika di sini, sama Pak Babinsa, Kades, dan Kanit Posek, kami berharap agar masyarakat jangan membakar sampah sembarangan dan membuka lahan dengan dibakar. Dari Kabupaten Murali Jambi, Jambi, Tim Keputang melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!